Pada saat kemarin, tepatnya hari Selasa, malam Rabu, dengan Chondro Sengkolo Satrio Pandowo Ngupadi Gapura Nenggusti. Nah, yang mana Ya, maturnuun mas. Jadi, kalau mengenai pertanyaan tentang keadaan yang tidak menentu masyarakat baik yang kelas menengah sampai ke bawah dibuat bingung. Dengan aturan-aturan yang membingungkan. Ini segala sesuatunya bisa teratasi. Meskipun dalam tatanan negara saya tidak mampu untuk memprediksinya. Namun untuk kehidupan ke depannya, insya Allah alam akan berbicara lain, kondisi akan semakin membaik. Artinya tidak separah seperti tahun-tahun atau bulan-bulan kemarin. Mengapa demikian? Para pinisepuh terdahulu itu sudah membuat almenak atau semacam penanggalan. Penanggalan yang dibagi dari setiap pranotomongso. Nah, dalam setiap pranotomongso itu terjadi pada windu-windu dan setiap windu delapan tahun. Delapan tahun. Adanya windu empat macam. Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sangoro, dan Windu Sancoyo. Bisa dijelaskan, Romo. Nah, makna dari itu. Sejak tahun 2013, sejak tahun 2013 hingga tahun 2021, itu masuk windu sangoro. Maka tidak mengherankan, bila para pelaku-pelaku kehidupan di masa itu tentunya banyak mengalami ya semacam kesulitan dalam mencari ekonomi. Ada yang ya begitu banyaknya harta-harta negara yang dikorupsi dan lain sebagainya beri imbas kepada Tawulo Alip tentunya. Setelah windu sangoro yang kita jalani di tahun 2013 sampai 2021. Pada saat kemarin, tepatnya hari Selasa, malam Rabu dengan Condrosengkolo, Satriopandowo Nupati Gapuran Nenggusti. Nah, yang mana kalau di dalam pewayangan ini ada istilah pendowo gugat. Demi untuk kemaslahatan, ketentraman para Kawulo Alip. Nah, tentunya perjuangan para Satria ini tidak sia-sia karena mendapat respon dari para bala dewa. Artinya bala dewa bukan bala dewa Prabu Manduro, melainkan para dewa yang ada di Kahyangan Salinduro Bawono. Ini kalau di dalam pewayangan. Lantas dalam ilmu nyata bagaimana tidak berubah juga karena akan bermunculan orang-orang terpilih yang nanti memang benar-benar bekerja dengan sukarela, keikhlasan, dengan kejernihan hati, dan juga kekuatan keimanannya untuk memperjuangkan yang benar, menjadi benar dan yang batil akan disingkirkan. Semoga dengan munculnya Windu Sancoyo ini menjadi semakin cemerlang. Berarti sekarang ini kita sudah masuk di Windu Sancoyo. Masuk di Windu Sancoyo, yang artinya tiga kebaikan. Semoga saja apa yang diceritakan oleh para Binspoh terdahulu ini bukan isapan jempol saja. Karena diakui atau tidak keadaan yang seperti ini membuat kita semakin sengsara. Dan saya yakin para petinggi-petinggi negara pun bisa kok untuk memikirkan jalan keluarnya. Karena tidak akan selamanya manusia dibatasi untuk bergerak, manusia dibatasi untuk mencari nafkah. Karena kebutuhan manusia tidak hanya sekedar makan. Dan dengan munculnya Windu Sancoyo ini, saya berharap ke depannya bukan bantuan, melainkan jalan. Solusi. Bagaimana orang-orang kecil bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Jadi intinya apa yang kita lakoni, apa yang kita jalankan, sudah saatnya untuk kita berbenah diri, introspeksi diri. Namun percayalah apa yang saya sampaikan tentang peralian dari Windu Sengoro ke Windu Sancoyo ini akan memberikan pencerahan kepada penjenengan semua. Bagi penjenengan yang tadi ditanyakan oleh kru kami tentang bagaimana pekerjaannya, apakah bisa kembali lagi. Kalau toh tidak kembali, paling tidak dengan dampak Windu Sancoyo ini akan mendapatkan hidayah atau cahaya yang cemerlang, pemikiran yang indah atau ide untuk melangkah di kehidupan selanjutnya. Karena Allah membuka jalan rezeki, tidak hanya satu jalan. Banyak jalan menuju ke Roma. Kalau tadinya karyawan mungkin dengan munculnya Windu Sancoyo mendapatkan ide menjadi pengusaha, mungkin dari cateringan atau pengusaha apa, atau sesuai dengan bidangnya membuka bengkel las dan lain sebagainya, ini adalah suatu lompatan yang mungkin nanti akan muncul di pemikiran-pemikiran mereka. Saya optimis dengan munculnya Windu Sancoyo ini, orang akan bisa mandiri. Terima kasih.